Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Omtai Kacen Nah di video saya kali ini saya akan membahas tentang Burung cendet dipegang pakai tangan Nah tetapi sebelum saya bahas video ini lebih lanjut Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan kalian subscribe, like dan juga share Jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak Nah dan jika kalian ingin bergabung bersama Kicau Jendet Nusantara Kalian bisa bergabung melalui Facebook yang namanya Kicau Jendet Nusantara Disitu juga ada link grup WhatsAppnya Nah langsung saja saya bahas videonya Terima kasih telah menonton! Nah bagi teman-teman jendeter jendet mania Khususnya buat yang pemula Nah apa sih kekurangannya burung jendet setelah dipegang pakai tangan Nah untuk itu burung jendet kalau bisa jangan dipegang pakai tangan Kalau bisa Nah dikarenakan kalau dipegang pakai tangan Nanti burung tersebut akan mengalami down mental juga bisa Dan biasanya rata-rata yang sering terjadi yaitu adalah jendet sering bagong ataupun balon ketika didekati sang juragan Nah untuk itu kalau kalian membeli burung jendet yang sudah jadi di juragan lama Usahakan kalian tidak usah memegang burung jendet tersebut Biarkanlah juraganya yang memegang Ataupun dengan cara mendempetkan sangkar burung jendet tersebut Dan tata cara yang bagus buat memegang burung jendet agar dia tidak balon Nah itu ada beberapa cara Yang pertama yaitu adalah mandikan basah kuyuk burung jendet tersebut Supaya burung jendet tersebut bisa mengigil lebih tenang dan lebih relax Nah dikarenakan kalau dia sudah mengigil Kedinginan saat dimandikan Nah untuk itu kalian bisa menangkapnya pakai tangan Nah dikarenakan burung jendet yang sudah basah kuyuk tersebut tidak akan berkutik Dan dia cuma merasakan mengigil dan kedinginan saja Nah dan cara yang kedua Cara yang kedua ini itu adalah dengan cara Jemurlah terlebih dahulu burung jendet tersebut Nah penjemuran ini sampai burung buka paru Kalau dia sudah merasa kepanasan Kalian bisa memegangnya pakai tangan Nah kes ada banyak sekali contohnya Kalau burung jendet yang baru dibeli dari juragan lama Setelah dibawa pulang kok menjadi macet Nah menjadi balon Nah itu bisa disebabkan juga dikarenakan saat memegangnya salah Ataupun burung jendet keadaan kering Dan keadaan dia lagi on fire Lalu kalian pegang pakai tangan Nah itu bisa menyebabkan burung down mental Nah kalau burung jendet mental Susah untuk di kembalikan faktornya kembali Nah untuk itu burung jendet balon Ataupun gembung Itu biasanya burung jendet ada dua karakternya Itu adalah manja dan yang kedua takut pada juraganya sendiri Nah apalagi kalau dibarengi dengan miek Dan dia turun ke dasar sangkar ke pojokan Nah kalau dia sudah di pojokan sangkar dan Sambil miek itu rata-rata burung jendet yang takut pada juraganya Takut pada benda yang dia takut Ataupun takut pada musuhnya juga bisa Nah dikarenakan itu untuk Memulihkan keadaan burung jendet yang sudah Terlanjur balon tersebut Kalian bisa menggunakan dua cara Yang pertama Full krodong Nah full krodong ini bertujuan Supaya burung jendet tersebut lebih tenang Di dalam sangkar dan di keadaan Di dalam krodong Dan dia juga bisa beristirahat sepuasnya Dan yang kedua Yaitu adalah dengan cara diablak Nah untuk diablak ini Biasanya sangat membutuhkan waktu yang lama Nah untuk ablak ini Kalian taruh saja di bawah pohon Di bawah pohon yang lebat Ataupun bisa Ditaruh di tempat yang sepi yang tidak Terlalui oleh manusia Nah dikarenakan apa kalau harus di tempat yang sepi Biasanya kalau di tempat yang ramai Itu pasti Kalau ada orang yang lewat yang suka dengan burung jendet Pasti akan digudah pakai tangan Nah dikarenakan itu Buat kalian semua Harus tahu Dan harus mengetahui Bagaimana sih caranya Mengatasi burung jendet Seperti ini Seperti itu Dan karakter seperti ini Bagaimana perawatannya Juraganya harus tahu Nah jangan sampai Kalian tidak mengetahuinya Dan salah langkah Dan alhajilnya Kalian bosan dengan burung jendet Dengan suaranya Dalam mengatasinya Dalam Menangani Permasalahan di burung jendet tersebut Jadi Merawat burung jendet itu Harus Didasari dengan Ketelitian Penghobian ataupun kesayangan Pakai perasaan Jangan sampai kalian paksa Nah Cukup sekian video saya kali ini Semoga bermanfaat Bermanfaat Bagi kalian semua Saya Amplika channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Bacar Dor Ketawa Bermanfaat Dan D hmmm, adek hmmm adek 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 sepuluhnya ada ini sempat kira-kira ini selamat menikmati bahasa boleh 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 bahasa kira-kira